Maka habislah kau Kalau kau tidak tunduk kepada para politisi Maka habis juga kau Jadi saya tidak menganggap mereka adalah Mereka adalah petugas kekuasaan Dan petugas politik Jadi hakim mohon maaf Sembilan hakim MKA Saya tidak menyatakan terhormat Karena terhormat itu adalah Orang yang diangkat karena profesinya Dan integritasnya Bukan karena kedekatan dengan Kekuasaan dan politik Itu skema kehancuran negara ini adalah Penguasa mensiasati Agar mengangkat penguasa Penguasa itu Penguasa adalah pimpinan partai politik Yang bermasalah Untuk dikendalikan dengan gampang Jadi semuruh saya Kehancuran negara ini Tidak hanya dilakukan Tidak lebih dari 10 orang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya pikir pemerintah ini memang Pinter sekali Mensiasati Rakyat untuk Melanggengkan kekuasaan Siasatnya begini Mereka paham betul Bahwa Hampir semua lembaga negara Itu diisi oleh Keinginan politik Oleh keinginan politik Saya dulu Dari awal yang paling aneh itu adalah BPK dipilih oleh DPR Gimana logikanya? Yang memeriksa Yang memeriksa dipilih oleh yang diperiksa Dan itu didiamkan Terus bergeserlah KPK Atas gerakan orang-orang DPR Yang mohon maaf Bung Fahri Hamza Saya sebutkan namanya Sebagai motor untuk merupakan seperti ini Sehingga KPK juga tidak terlepas dari politik dan kekuasaan Politik dan kekuasaan Yang ketiga adalah Apa namanya MK MK juga demikian dilakukan Akhirnya Hanya dua wakil di sana Kalau kau tidak tunduk sama presiden Maka habislah kau Kalau kau tidak tunduk kepada para politisi Maka habis juga kau Jadi saya tidak menganggap mereka adalah hakim Mereka adalah petugas kekuasaan Dan petugas politik Jadi hakim Mohon maaf Sembilan hakim MK Saya tidak menyatakan terhormat Karena terhormat itu adalah Orang yang diangkat Karena profesinya dan integritasnya Bukan karena kedekatan dengan Kekuasaan dan politik Bukan karena afiliasi politik Bukan karena afiliasi politik Jadi biangnya Nah inilah Yang disiasati dengan cara Presiden dan gengnya Mengangkat orang-orang berkuasa Orang berkuasa Yaitu ketua partai politik Yang bermasalah Sehingga sumber segala masalah adalah Ketua parpol yang terpenjara oleh masalah Yang diangkat oleh kekuasaan Yang disponsori oligarki Itu skema kehancuran negara ini adalah Penguasa mensiasati Agar mengangkat penguasa Penguasa itu penguasa adalah Pimpinan partai politik Yang bermasalah Untuk dikendalikan dengan gampang Dan itu yang terjadi sekarang Jadi semuruh saya Kehancuran negara ini Tidak hanya dilakukan Tidak lebih dari 10 orang Oke Tidak lebih dari 10 orang Tapi tolong jangan disebutkan namanya Tidak lebih dari 10 orang Dan itu saya berharap Ya Allah bisikanlah hati mereka malam ini Bahwa mereka itu umurnya juga tidak panjang lagi Dan kembalilah ke jalan yang benar Kekuasaan tidaklah membuat kenyamanan bagi Anda semua Jadi saya menyatakan Pak Semua sekarang ini hancur negeri ini Karena siasat mengangkat orang bermasalah Untuk memimpin partai politik Dan partai politik mengendalikan semua Pengangkatan pejabat-penjabat Yang atas nama negara Tapi sebenarnya adalah atas nama kekuasaan Dan dibalik semua ini adalah Para oligarki yang mengendalikan mereka Jadi sebenarnya sangat sederhana untuk ini kan Pertanyaan saya Bung Grafli Apakah kita hanya berada di ruangan ber-AC ini Teriak seperti ini Melihat kehancuran negara ini Nah nanti kita jawab setelah yang satu ini ya Oke Saya mungkin Siti itu mungkin hanya bisa kalah tuh Kalau lewat survei-surveyor Indonesia Oke Terus ada MK-nya MK Indonesia juga Kalau selama itu tidak Di ekspor keluar negeri dulu Kalau MU Ya saya pikir enggak lah Itu MU itu masa lalu Sudah selesai Nah Saya melihat begini Mas Herus yang perlu yang saya Saya kembali ke pertanyaan saya Mas Herus Kayaknya Dia inginkan Dulu saya di dalam Kalau ICW Sudah bicara Salah saya langsung mendelik Apa yang perlu saya perbaiki Oke Kalau ICW sudah bicara Apa yang saya harus perbaiki Kalau teman-teman di luar secara ICW yang bicara Rekrut saja Rekrut saja Rekrutnya ke dalam partai politik Betul Jadi ini memang sensitivitas Sensitif penguasa dibuang Sedemikian rupa Dulu Kalau kita lihat ada mahasiswa sudah turun Maka kita panggil orang mendengarkan Apa protes mereka Sekarang biarkan saja Nanti jam 5 juga bubar sendiri kok Jadi memang Sensitifitas itu hilang Dan saya Pertanyaan saya Saya tidak lagi menduga-duga Apakah terjadi Tribal atau apa Kelihatannya akan terjadi Yang saya ingin pertanyakan Para tokoh-tokoh ini Kalau itu terjadi Apa yang kita harus lakukan Itu sebenarnya yang paling penting Kita Diskusikan Karena sudah capek juga Mengeritik Jadi apa yang dikatakan orang Sepertinya Pak Jopap Rezim ini Sudah tidak mementingkan itu Kritik Tidak mementingkan Yang penting adalah hasil Survei bahwa 80 persen Rakyat puas Terhadap Mereka Itu disurvei Tapi kalau di polling RH Yang puas cuma 11 persen Nah tapi kan dia bilang RH masa bodoh Emang gue pikirin Katanya Karena kira-kira begitu Jadi Walaupun polling RH Diikuti lebih dari 100 ribu Tidak penting bagi mereka Yang penting bagi mereka adalah Tiap hari pengumuman survei Tiap hari Dan dikutip oleh media-media Katanya mainstream Itu itu terus Saya enggak tahu bayarannya Berapa media Memuat terus Nah karena Tiap hari dimuat mereka Dan selalu mereka Coba Masuk akal enggak Kita semua Ada yang menyatakan Lebih mendekati 80 persen Survei menyatakan Orang kritik memilih Calon Presiden Yang ditunjuk oleh Resim sekarang Logika statistiknya Dimana Orang kritis itu Kan ada di luar Kok memilih Yang akan Melanjutkan Logika mana Seperti itu Sama dengan Survei sebelumnya Dinyatakan Setelah Kenaikan BBM Kepuasaan Masyarakat naik Tapi enggak salah itu Karena Definisinya adalah Yang memilih Kekuasaan sekarang Disebut orang kritis Yang tidak memilih Orang sakit hati Oh begitu Definisinya diubah Saya Proyeksi saya Kalau Apa yang didekatkan Ini kan dia mencoba nih Kemarin Melabrak Bahwa masa Jabatan Empat tahun Dilabrak Semua dilabrak Dan Semua oke-oke saja Dan berhasil Memecah belah Semua yang Termasuk Hukum tetan negara Dipecah belah Sendirikan rupa Kalau terjadi nanti Bahwa Berhasil Tadi Mengapa namanya Menghapuskan Bahwa Keputusan MK itu final Maka ada lagi Final berikutnya Nah Ini Sama dengan PK Boleh di PK Itu kan logika saya Sebagai orang inginir Gimana logikanya PK boleh di PK Ini Keputusan MK Boleh ada Keputusan yang berbeda Nah Kalau itu berhak Terjadi Maka saya Punya keyakinan Bahwa Gugatan Kan ini Masih Oktober nih Pemuluhan Wapres nih Masih Masih Oktober Pendaftaran Wakil Presiden Maka Kalau keluar Keputusan MK Bahwa Menyatakan Bahwa Pengertian 40 tahun Di Undang Undang Dasar 45 Itu bisa ditambahkan Bahwa Keputusan Pengalaman Bisa diabaikan Kemungkinan besar Itu terjadi Pertanyaan saya Bukan itu Kalau itu terjadi Saya peluangnya Kemungkinan terjadi Sekarang Kalau itu terjadi Apa yang kita lakukan Itu yang paling Paling ada di pikiran Saya sekarang Saya sih berharap Bahwa masih ada Pihak-pihak Saya kemarin Agak gembira Membaca tulisan Pangdam Siliwangi Konto Arribowo Ternyata Masih ada yang Memperhatikan Negara Bukan kekuasaan Nah Saya mudah-mudahan Masih ada di pihak Seperti itu Dan juga Tokoh-tokoh lain Saya Melakukan hal yang sama Saya kemarin Menghimbau Pak SBE Pas keluar mentionnya Saya menyatakan Pak SBE Pak JK Pak Amin Rais Bapak-bapak Dan ibu-ibu Semua berkumpul Menyelamatkan Negeri ini Problemnya Tokoh-tokoh kita ini Selalu ada Problem psikologis Di antara mereka Kenapa Dia yang mengkurni saya Kenapa Dia mengkoptasi saya Saya lihat Hilangkan semua Dinding-dinding itu Untuk sementara Berkumpul Gatot Umar SBE JK Amin Rais Kemudian mungkin Ada juga Intelektual Kampus keluar Menyatakan Saatnya kita Bersatu Menyelamatkan Negeri ini Dari agrogansi Kekuasaan Yang mengabaikan Semua etika Mengabaikan Semua aturan Demi Memlanggengkan Kekuasaan Saya berharap Itu yang kita lakukan Kalau perlu Saya enggak usah Tidur Saya muter ke rumah Mereka Untuk mengundang Mereka Untuk kita siapkan Ketemu di Monas Di bawah tenda Untuk menyelamatkan Negeri Luar biasa Mas Adina Zardi Saya masih Tanya soal Tribal Winners Tadi Dan juga Apa yang anda Amati Sepertinya Ada sebuah Paradox Yang mengatakan Bahwa Kekuasaan hari ini Enggak kuatuan Amat Sesungguhnya Ya kan Tapi kok Semua lembaga negara Tunduk Oposisi Mati Apa Apa yang terjadi Sesungguhnya Bahkan Mahkamah Konstitusi Yang kita harapkan Sebagai penjaga Konstitusi Dan pengkoreksi Dari tirani Mayoritas Di DPR Misalnya Ternyata terkooptasi Juga Paling tidak begitu Observasi kita Silahkan Masari Masari Sampai 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 Sampai